Gak bisa tidur itu bro Itu full itu, satu bulan itu Tidurnya dalam satu hari itu bro Gak lebih dari satu menit Pas itu, gak lebih dari satu menit Bisa bayangin kan bro Kalau aku satu minggu lagi gak Gak sembuh Tetap gak bisa tidur Aku mati ini pasti, aku mati Halo assalamualaikum sobat RTV Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita Dengan pengalaman yang mungkin Bisa dibilang pengalaman masa lalunya Sedikit kelam ya mungkin Tapi sekarang sudah hijrah Dan ini salah satu teman sekolah ya dulu Mas Mendy Dan akhirnya kita bisa duduk disini Ngobrol bareng ya Alhamdulillah Tapi tuh Apa benar dulu Katanya kamu sempat gak bisa tidur Satu bulan Dulu sih ya Satu bulan? Satu bulan full itu gak tidur sama sekali itu Tidurnya dalam satu hari 24 jam itu gak lebih dari Satu menit itu Gak lebih dari satu menit Itu selama satu bulan itu Satu bulan? Nah itu gimana dong? Kok bisa sih apa? Ada pengaruh obat mungkin atau apa? Bukan sih kalau pengaruh obat ya Kalau menurut saya pribadi ya Itu akibat dari perbuatan saya pribadi lah Gimana gimana? Jadi sebelumnya apa ya Cerita disini aja Belak-belakan aja Jadi dulu sebelum saya sakit itu Saya itu Kerjanya itu Main barang-barang haram lah Ya lebih Apa ya Lebih jelasnya Bermain judi Di Togel Gantung-gantung 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 Jadi disana itu Saya gak pernah kepikiran Karena awalnya kan Kalau saya bakalan sakit seperti itu Saya hanya menikmati lah Apa ya Bingung juga sih Saya itu jelasin dari awal Bagaimana itu Saya itu bisa terjun ke dunia pertogelan itu Soalnya sebelumnya saya Tipe-tipe orang yang pendiam gitu Iya Atau mungkin karena pengaruh teman gak sih? Pengaruh teman Bisa jadi Oh bisa jadi teman-teman Iya Karena awalnya itu Saya juga coba-coba sih Oh awalnya coba-coba Ternyata nikmat gitu ya Ternyata nikmat Dan Apa ya Bener ketahuan Kalau masalah judi itu ya Kalau sampai kita itu Menang di awal Itu jangan senang Karena itu Kehancuran kita di awal Sebenarnya gitu Itu kejadiannya waktu kapan? Kejadiannya itu sekitar 2017 ya 2017 2017 2017 Sebelum Apa sih? Sudah kuliah Sudah berkeluar ke apa belum? Belum Belum Masih tunangan saya Sama kuliah Nah di waktu itu saya Apa ya Awalnya itu iseng ya Iseng cuma nyoba-nyoba Soalnya liatin teman itu Main Main angka itu enak Wah enak banget Dapat duit Dapat duit Hinggaknya saya itu nyoba Saya nyoba Awal saya nyoba Cuma satu angka Saya langsung masuk Langsung menang Wah enak dong Gak usah kerja Cuma gini doang Langsung dapat Langsung dapat duit Akhirnya saya mulai Ketagihan dah Dengan itu Ya akhirnya saya mulai Belajar-belajar itu Cari bagaimana Cara dapetin Angka-angka itu Oh ada pembelajarannya juga Ada Itu ada ilmunya Jadi kalau ada orang Yang bilang itu Judi itu gak kerja Itu salah Judi itu juga kerja Juga berpikir kok gitu Kerjaan dalam penangkutip ya Bener Karena saya itu Selama bermain itu Kerjaan saya itu Ngerekap angka-angka itu Kalau dalam Iya kalau dalam judi itu Istilahnya Jadi dalam Bukan judi ya Dalam togel itu Istilahnya itu tarikan Tarikan itu ada Tarikan harian Saya sedikit share ya Disini ya Ya jangan-jangan Jadikan apa Jangan dijadikan Pedoman lah Tapi jadikan Pembelajaran Pembelajaran aja gitu lah Jadi disana itu ada Tarikan harian Mingguan Sama bulanan Di tarikan itu Kita itu Harus mencari Satu bersatu Tiap hari ini Itu keluarnya berapa Tiap bulan ini Keluarnya berapa Itu hitungnya satu-satu Dan itu Juga sulit sih Bahkan saya itu Nyarinya itu bisa jadi Satu malam Itu baru nemu Satu angka itu Itu pun belum Tentu bisa masuk Jadi istilahnya Apa ya Kalau ada orang-orang yang bilang Judi itu gak kerja Judi itu juga kerja Kalau kita itu Serius gitu lah Karena ada judi yang serius Ada judi yang gak serius Tapi kalau Bro Fendi sendiri Itu melakukannya dengan serius Apa main-main waktu itu Saya sendiri ya serius ya Soalnya Uangnya juga serius Sudah menikmati hasilnya ya Menikmati ya Pertama kali banget Dapet berapa Uangnya Pertama kali Saya cuman dapetnya dikit sih Cuman itu kan dapetnya kan Per seribunya cuman 70 ribu ya Saya masanya 2 ribu Pas itu 140 ribu Cuman buat orang-orang yang gak punya kerjaan Kayak gitu ya 140 ribu 140 ribu itu nominal yang Amat besar gitu lah Sapa juga orang yang mau ngasih uang sebesar itu ya kan Tanpa harus bekerja juga kan Gitu Ya hingga akhirnya saya mulai mempelajari itu Belajar sama guru ini Itu semuanya Dan cara yang paling itu Yang paling mudah Tanpa harus lembur tiap malam Itu cuman satu bro Itu berteman sama Makhluk-makhluk gaib gitu lah Oh Sampai-sampai gitu Iya sampai itu juga Sampai nyemba-nyemba Kayak di pohon-pohon gitu gak sih Bener-bener Iya bener Terus ting Sebenernya Aku sih sempet penasaran gitu Insting Dapet angka itu dari mana sih Apa tiba-tiba huruf Angka itu keluar Atau ada kayak bisikan Kayak gitu gak sih Nah kalau itu kan Saya juga itu ya Dua jalur Ada jalur yang Itu secara hitung-hitungan ya Secara logika Oh ada hitungannya juga Ada hitungannya Yang dimaksud tarikata Rumus lah ya Yang musuh-rumusnya itu Dan yang kedua itu Jalur mistis Jalur mistis itu Ya temenan sama Jin-jin gitu kan Nah itu yang Paling mudah itu Paling gampang Soalnya itu kemungkinan besar Pasti dapet Kemungkinan besar Pasti dapet Kalau tarikan-tarikan itu Belum tentu sih Tingkat akurasinya itu Masih 50% Kalau yang Jalur mistis itu Kalau udah dapet 100% Pasti dapet gitu Pasti kena gitu Pasti Masa lalu Masa lalu Masa lalu Masa lalu tapi ya Kalau sekarang enggak Sudah rajin ngaji Jadi apa ya Awalnya saya coba-coba lah Di jalur mistis itu Sebenarnya itu Apa ya Hal-hal yang enggak Enggak disangka gitu lah Ternyata teman saya itu Jago dalam masalah itu Bahkan Dulu Beliau itu Ya saya enggak mau Jebutin namanya ya Soalnya sekarang udah Alam Rahum Beliau dulu pernah Berguru ke Jawa Dan dia itu Punya guru spiritual Yang sangat-sangat Sangat sakti ya Bisa dibilang Sangat sakti gitu Ilmunya itu Sangat tinggi Cuman jalurnya itu Bukan di jalur putih Di jalur Yang berkebalikan gitu Habis itu Saya itu Baru dikasih angka sama dia Ini saya dapet tadi malam katanya Dapet dari mana gak Udah kamu pake aja Ini coba aja pasang segini Saya coba pasangan bro Tapi saya Saya pasang itu Cuman seribu doang gitu Yang lainnya saya pasang Itu pake angka saya sendiri gitu Habis itu Yang angkanya dia yang masuk Angkanya dia yang masuk Gitu Lah kok bisa masuk Kok bisa Apa ya Bisa jitu gitu Tembus ya gitu Tembus Akhirnya saya penasaran kan Angka yang tadi Malam kamu kasih Itu masuk Gimana caranya Caranya gini Saya dikasih triknya bro Dikasih Apa itu Bacaan-bacaan itu ya Oh Ada ritual Ada ritualnya itu Ya bukan Bukan ritual sih Lebih cenderung ke bacaan-bacaan Oh bacaan-bacaan Itu kalau mau dapetin Angka harus gini Gitu Gini gitu Pokoknya saya dikasih Apa itu Dikasih Tutorialnya lah gitu Caranya itu Tutorial buat Dapetin Bertongkel yang mudah Jadi Apa ya Waktu itu saya kan Apa Masih dibilang penakut lah Kalau masalah Hal-hal gaib Soalnya gak biasa ya bro Ya berhubung Itu hubungannya Dengan keuangan Gitu lah Jadi ya Mau tak mau Saya harus Jalan ini Demi uang Akhirnya berani ya Akhirnya diberanikan Saja gitu Awal coba Alhamdulillah Saya dapat Meskipun Waktu itu Jantung saya Mau copot sih Mau copot Langsung dapet Dapet kali sepuluh Tiga angkanya Pas gitu Ya per Apa Per seribunya itu kan Per seribunya Dapet 400 ribu Kalau gak salah ya Tinggal dikalikan Sepuluh aja itu Dulu itu Jadinya saya semangat Terus belajar lagi Ya belajar Teng itu Malah saya mengabaikan Yang itu Yang rumus-rumus Logika itu Pake jalur yang Lebih instan gitu ya Soalnya lebih gitu Habis itu Saya Itu Nyoba lagi Itu gak bisa Di tiap hari Ada Ada momen-omen khusus itu Kalau mau cari angka itu Gak bisa Soalnya Apa ya Kalau di tiap hari itu Kayak ngambut gitu Lantunya juga capek Saya pernah nyoba Saya pernah nyoba Itu malah Gak ada apa-apa Palingnya cuman Burung-burung doang Yang dateng gitu Oh itu di Hari-hari tertentu Hari-hari tertentu Tapi pertama kali Coba langsung berhasil Berhasil Itu kan Hari pertama saya nyoba Kalau gak salah itu Malam selasa Malam selasa manis Pokoknya Kalau gak malam selasa manis Itu sama malam jumat manis Gitu Kalau mau Mau nyoba itu Tertentu Kalau Hari-hari biasanya itu Ya Sia-sia lah Cuman dimakan Semut doang Sama nyamuk Hasil gak hasil Kamu pertamanya Langsung berani Pertama kali Kalau dibilang berani Enggak juga Cuman beraniku itu Karena diangan-angan Udah duit Udah duit Cuman beruntungnya Itu bro Pas Pertama itu nyoba Itu ya Gak seberapa menakutkan Ya udah biasa Kayak Apa ya Yang muncul itu Di depan itu Kayak Kuntilanak mungkin ya Cuman Aku itu bayangin Alah Paling istriku lagi mandi Soalnya Ramputnya gini Panjang Panjang gini Ramputnya panjang gini Kalau yang pertama itu bro Itu langsung di Abu Di abu itu loh Apa sih abu Ya abu ya Tanah itu Bener Itu ada batu itu bro Kerikil itu bro Nah kerikilnya itu Jalan sendiri gini bro Dapat angka itu Langsung tiga itu bro Kenapa kok gak ditambahin Satu aja gitu loh Jadi empat kali Aku dihijam loh bro Nah itu cuman Gini bro Langsung di Di hadapanku Cuman jarak mungkin Sekitar tiga kaki ya Tiga kaki dari aku Yang pertamanya itu Waktu itu tempatnya Dimana kuburan Gak kuburan sih Dekat rumah lah Dekat rumah Dekat rumah itu Emang ada pohon besar Pohon Aduh pohon Apa itu Yang biasanya buat Mandi Orang-orang Hamil itu bro Yang apa sih Pokoknya Biasanya kalau orang hamil itu Tujuh bulanan tuh Mandinya pake itu Pake Gayung itu Oh iya Apa itu Namanya Kurang paham aku itu Pokoknya Di tempat itu Yang dapatnya Di sana itu bro Yang pertamanya itu Nah itu Disuruh ke situ Atas dasar temanmu Atau Temanku Awalnya Disuruh 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 Terus yang kedua itu bro Yang kedua itu Yang dateng itu Aku hampir kapok sih Hampir kapoknya gitu Soalnya Aduh Ngeri banget bro Yang itu bro Itu dimana tempatnya Yang itu tempatnya Di daerah Budegen Perbatasan gitu Tapi tetap Tempat cepi lah ya Tempat cepi Tempat cepi itu Pokoknya perbatasan Antara rumah saya Dan desa Budegen itu Itu ada Pohon itu Pohon Pohon apa Pohon mangga itu bro Besar itu bro Itu Saya juga Itu ngikutin Teman saya itu Berdua Berdua Sendirian bro Gak boleh berdua Itu Soalnya gini bro Kalau mau Lakuin ritual itu ya Itu gak boleh Jarak 21 langkah Dari orang lain Terutama orang-orang dewasa Yang udah balik gitu ya Itu gak Gak bisa Gak ngefek Dan Pas itu Waduh Bingung saya itu bro Kalau inget-inget itu Ngeri 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 banget Soalnya pertama kalinya loh bro Oh langsung nampakkan Iya dan itu Paling jelas Paling jelas Paling nyata itu Di depan mata Dan itu bukan Kalau yang pertamanya itu bro Itu kayak Apa ya Kayak asap gitu lah Cuman berbentuk orang gitu Istilahnya masih tembus pandang gitu loh bro Iya Kalau itu bener-bener Mayat gitu bro Bener-bener mayat gitu Dan itu menggantung di atas Menggantung di atas Waduh Mendeng ke saya gini bro Mukanya terus Kayak apa ya Matanya itu keluar loh bro Kayak Bola matanya itu loh Terus Bagian ininya nih Hilang bro Langsung tangkora ininya Bagian ininya nih Dan sebelumnya itu bro Emang Ada bau-bau Apa ya Bau-bau busu gitu Bau busu emang Aku kan Pertamanya gini kok Bau busu Ada bangkai tikus Bangkai apa gitu Lihat ke atas Langsung gitu Langsung Mandengin gini lah Habis itu bro Pas di dekatku itu bro Di atas Di atas kepalaku Iya Di atas pohon itu Gantung gini Kayak di tali itu bro Tapi gak ada talinya itu Cuma gantung aja gitu Habis itu Nyap-nyap darah itu bro Apa sih nyap-nyap Netes ya Netes Netes dari itu Netes dari ini Aduh aku gemeteran Mas itu bro Bener Aduh Ya Allah Apalagi ini gitu Aku masih nyebut Allah Meskipun Gak lari dia Siapa yang lari Setannya Aku mau lari gak bisa Mas itu Kayak kaku gitu ya Kaku Udah gak bisa Mau nolih aja Gak bisa gini loh Cuma mata aja Bola mata aku aja Yang bisa gini Dari saking Gematarannya itu bro Soalnya apa ya Kalau aku jelasin Mungkin gak begitu Menakutkan ya Tapi kalau Lihat langsung itu Aduh Bener-bener Kalau yang awal kan Dari batu Yang itu Dari Yang kedua itu berarti Bukan batu sih bro Kalau yang pertama itu Yang pertama itu langsung datang Debu kan Iya maksudnya Oh iya Sampai itunya Yang itu langsung darah Jadi tetesan darah Tetesan darahnya itu langsung Berubah Betu angka itu bro Betu angka langsung Jadi netes Netes Nah langsung Kayak di darah itu Digoles gini loh bro Langsung keluar angka itu bro Yang itu Berarti kayak beneran ya Kayak di TV-TV ya Kayak gitu kan Bener Nah itu Aku salah bro Salahnya itu Aku pikir sembilan kan Ternyata enam Ya Allah Itu aku Paling banyak itu bro Paling banyak itu Itu Aku pasang empat angka ya Hampir satu juta pokoknya itu Wah aku Dah gini bro Aku jadi miliader ini Jadi miliader gitu Gak tau jawab kebalik Waduh Muring-muring aku bro Baksaan Baksaan Gijelan gitu Kok kebalik gitu Aku pikir ini enam Ternyata itu Datangnya gini bro Angkanya itu Ternyata Ngedep kesana gitu Bukan ngedep ke aku gitu Jadi angkanya itu kebalik bro Kebalik ya Kebalik itu Itu yang jadi apa itu Itu yang paling parah itu bro Yang paling parah ya Menanggutkan lah Tapi itu kamu lakukan Yang mistis itu Sampai berapa kali Yang mistis Kalau Sepuluh kali sih Lebih Sepuluh kali lebih Cuman yang berhasil itu Cuman tiga itu bro Yang berhasil ketemu kan ya Soalnya itu tiap Melakuin acara itu bro Gak mesti ketemu lah Gak mesti datang gitu ya Tergantung konsentrasi kita Sama situasinya itu doang Tapi tiap Dari 10 itu Cara penyampaiannya beda-beda Beda-beda Yang terakhir itu Pocong-pocongan itu Kayak pocong-pocongan Cuman kecil Dan itu di kuburan Di kuburan Di kuburan Di kuburan Sebenarnya sih Paling-paling nakutin tuh Bukan kuburan sih bro Di itu dia mana Di pohon-pohon itu Yang paling nakutin Kelo di kuburan tuh Gak seberapa nakutin sih Cuman Waktu itu Pocongnya kecil sih Aku malah Mikirnya gini Kok ada pocong bocil gitu Aku bukannya takut Pernah lucu itu bro Ya Gak taunya apa ya Aku kan Pas itu Masih Apa Masih suka Bolak-balik Di sini ke Mana ke Tempat kuliahku kan Di Surabaya Jadi aku Gak tau kalau ternyata Ada tetanggaku yang Meninggal anaknya itu Masih kecil itu kan Nah ternyata itu Di dekat kuburan itu Anaknya itu Sebenarnya gak Ganggu sih Cuman Dia kayak Menunjukin kalau Emang ada Penungguan Gitu loh bro Gak ganggu Cuman aku mungkin Sedikit keringetan Pas itu Selama kamu Keluar Kan pasti Jari jam-jam 1 Tengah malam Itu kamu orang tua Gak tanya Gak segeru Aku anak liar Dibiarin aja Paling kalau Hilang baru Dicari gitu Dikira main biasa Malah orang tua Aku dulu Gak ada yang tau Gak ada yang tau Aku aja Dapat duit itu Mikirnya itu Mereka dari Uang-uang kuliahku dulu kan Dikasih uang-uang Saku gitu Padahal ya Dari hasil itu Hasil banggel itu kan Iya Dari hasil itu Ya Habis itu ya Saya kan Mau Mau insyap Yang jadi Mau insyap itu Gara-gara ditegur Sama Calon mertua dulu Yang sekarang Udah jadi mertua saya Alhamdulillah Pas itu Apa ya Ketauan bro Yang jadi ketauan itu Gini Aku kan banyak member dulu kan Banyak member Sampai berapa? Memberku hampir 200 sih Bukan hampir Sekitar 200-an gitu Sekitar 200-an Ketuanya berarti? Ya bisa dibilang gitu lah Ketua jin Aku yang Koordinir semua itu bro Dari Kota sini Atau luar kota? Kebanyakan dari luar kota Sudah sampai luar kota Berarti Masuk senior banget ya? Ya bisa dibilang senior lah Dalam pertogelan gitu loh bro Karena dulu Saya sampai Dimanggil mbah disana Mbah itu Gelar tertinggi Dalam dunia pertogelan Gelar tertinggi Dan aku mendapatkan gelar itu Aku itu pengen berhenti Karena itu Dapat teguran dari Cara nomor tuanya Ya sebenarnya Hal-hal gak terduga sih bro ya Itu kan ada Orang yang cek aku Di facebook gitu kan Bilang Ano Dek Minta angkanya gitu Nanti kalau masuk Aku kasih Sekian Sekian persen katanya Oh ini gak? Bisa aku kasih kan Terus habis itu tembus bro Angkanya itu tembus Habis tembus Dia malah mintain Nomor WA aku dulu itu Pake WA Kalau gak salah dulu itu Masih baru-baru nyawa itu Nyawa aku kan Beda dimbalik Katanya itu Pake besokan Madura Loh Kok bisa-besok Madura gitu Kaget aku kan Ternyata orang Madura juga ya? Ternyata orang Madura juga Itu udah orang Madura Masih tetangganya Istriku Gitu Kaget aku bro Ini siapa gitu Aku tetangganya Tunanganmu gitu Oh gitu Aduh Siapa lagi nih Aku langsung Langsung batir setir bro Putar-putar pembicaraan ya kan Awalnya dari bicara togel Jadi Layu-layu dia lah Gini kak Aku pengen ketemu sama kamu kak Kenapa? Kenapa? Ayo kita ketemu aja kak Biar ngobrolnya enak gitu Jadi pas ketemu itu bro Aku Apa ngobrol-ngobrol langsung kan Sama dia kan Minta tolong kak ya Jangan Kasih tangan sama Anu Oh santai itu Anu Privasi aku ngerti juga Gitu kan Ngerti kalau orangnya itu bro Gitu Cuman pas itu Nah salahnya dia tuh Cerita sama orang lain gitu bro Cerita sama orang lain Dan dia gak Gak sempat bilang Kalau Suruh jangan bilang-bilang gitu Nah orang lain itu cerita sama Sama mertua 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 saya tuh Emang gak belak-belakan sih bro Ngomongnya Bilangnya itu nyuman apa ya Cuman tanya gini Kamu itu Dapat duit dari mana Dari kerja pak Ya kerja yang bener ya Soalnya aku gak Gak bakalan islas Kalau Sampai ngasih anakku Ke orang-orang yang berpenghasilan Dengan cara yang haram Gitu kan Soalnya Apapun yang kamu perbuat Nanti Apapun yang kamu lakukan Itu akan berimpas buruk Sama kamu sendiri Kalau kamu Lewatnya Bekerjanya Di jalur yang buruk gitu Dan juga berimpas baik Jika kamu Dapetin itu dengan cara yang baik Gitu bro Jadi itu aku Mulai berpikir bro Ya mulai dewasa lah Mikin aku Seperti itu Ya sebenarnya Apa ya Itu pertimbangan antara hati Dan uang gitu Aku ya Kedung sayang gitu Itu ketawanya sudah nikah atau belum? Belum bro Belum Masih mau Iya masih Masih tunangan Ya habis itu aku mikir Aku kan konsultasi sama istriku Ya Istriku waktu itu Juga tau lah bro Kalau aku main-main kayak gitu ya Intinya yang tau itu Cuman istriku aja gitu Soalnya kan Ya Mau sembunyi gimana bro Keuanganku ya Juga Juga apa ya Juga gak wajar gitu lah Jadi aku ya terus terang gitu Istriku ya cuman bilang pas itu Gak apa-apa Selama itu baik Buat kamu Cuman kalau emang itu berimbas buruk sama kamu Kamu mending berhenti gitu Masih belum merasakan imbas buruknya lah Pas itu gitu Habis itu Udah ada niatan kan Buat berhenti gitu Nah tiba-tiba Aku sakit itu bro Nah itu yang jadi sakitku itu Yang satu bulan itu Gak Gak bisa tidur itu bro Itu full itu Satu bulan itu Tidurnya dalam satu hari itu bro Gak lebih dari Dari satu menit Pas itu Gak lebih dari satu menit Bisa bayangin kan bro Dalam satu hari 24 jam itu Tidurnya gak lebih dari satu menit Anggaplah cuma 30 detik Aja gitu Seperti apa Parahnya kepala gitu 23 jam 29 menit Bener Tidur semenit doang Bukan bro Pas itu aku bingung kan Tapi kok bisa Kan itu kamu proses mau berhenti Kok bisa Awalnya kok pas langsung Gak bisa tidur gitu Itu gimana Itu terjadi secara tiba-tiba Tiba-tiba aja Secara tiba-tiba Tiba-tiba Waktu malam itu Aku Aku ngatuh kan Waktu Wes Kebahan dulu gitu Habis itu langsung bangun aku bro Bangun lah Kok aku Tidurnya cuma bentar gitu bro Yaudah aku sambil lalu Reka pangkal lagi bro Sampai keesokan harinya Tetap gak bisa ngantuh bro Kok gak bisa ngantuh Berarti sambil tetap Ngerjain tuh Iya tetap ngerjain itu dong Soalnya masih rencana mau berhenti Bukan berhenti Masih rencana gitu bro Nah habis itu Apa ya Nah itu berlaku terus sampai Dua minggu bro Nah dua minggu itu Aku mulai panik lah gitu Soalnya Kepala udah puyang bro Puyang udah panas semuanya Mata udah merah Waduh Kenapa gak bibir aja yang merah gitu bro Kenapa harus mata gitu Bibir merah kan enak gitu Masih dua minggu ya bayangkan Masih dua minggu aja Masih dua minggu itu bro Masih dua minggu Nah di minggu ketiga itu Aku mulai putus asa itu bro Mulai putus asa itu Aku bilang kan sama Tundanganku itu Kalau aku satu minggu lagi gak 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 apa Gak sembuh Ya gak sembuh Tetap gak bisa tidur Aku mati nih pasti Aku mati Soalnya pas itu bro Malam harinya itu Aku Kayak berhalusinasi gitu bro Waktu aku duduk itu Habis telefonan sama istri itu Sekitar jam berapa Jam satuan mungkin lah Itu kayak Banyak orang itu bro Di dekatku itu Itu di rumah Posisiku itu di rumah Pas itu kan Lagi duduk bro Ngadep ke jalan raya itu Bukan jalan raya Sehingga ada jalan raya Kalau tempatku adanya itu Pering raya Soalnya bambu semua Ada pesannya itu Nah itu semuanya itu Isinya itu Lautan manusia semua itu bro Pakai baju putih semua itu Ngadep ke aku semua gitu Tapi posisiku pas itu sadar sih Sadar Bukan Bukan aku itu Tertidur Sadar pas itu Kayak ditampakkan Iya bener Kenapa aku gitu Aku bahkan mulai ke belakang Ke kanan ke kiri Ke depan itu Orang-orang itu pada Jalan semua itu bro Jalan semua orang-orang itu Cuman oleh ke aku semua itu Ini kenapa Orang-orang kok gini gitu Cuman aku gak sadar itu bro Maksudnya gak sadarnya itu Aku pikir itu Bukan di rumah gitu Pas aku kaget Baru itu Langsung hilang gitu bro Hilang Kayak kena flash gitu lah Langsung flash Hilang gitu Langsung balik ke Dunia aku sendiri gitu bro Nah disitu aku baru Punya pemikiran seperti itu Mungkin Aku mau mati nih Makanya ditunjukkan Kayak gini Kayak gini gitu bro Emang pas itu bro Sakitku bukan Cuman itu aja sih Banyak Sampai Mertu aku itu bilang Ferdi kan Ano Ferdi itu kok gak pernah Itu gak pernah sehat Gitu ya Aku gak tersinggung Masalah fisik sih bro Cuman masalah akal gitu Yang dimaksud sehat ini Apanya akal apa fisik Gitu Tiga minggu waktu itu kan Sudah lemas pasti ya Gak bisa tidur kan Gak lemas banget bro Pas itu bro Ya badan itu dari Beratku 72 ya Sampai 59 Tuh Iya Ya soalnya Drastis bro Tiga minggu aja itu Udah Soalnya kurang tidur Gimana Kondisinya Kurang-kurang tidur itu bro Mata itu Udah hitam semua itu Orang tua gimana Waktu itu Orang tua ya Bingung Bingung gimana ya Soalnya Biarpun aku sakit Cuman keliatan kayak Bukan orang sakit gitu Soalnya Apa ya bro ya Sakitku mungkin cuman Aku karena gak bisa tidur Gitu Aktivitasku masih tetap bro Ya tetap nanggur gitu Aktivitasku Masih tetap bola balik Di rumah gitu bro Pokoknya jalan-jalan Seperti biasanya gitu kan Dan Alhamdulillah lah Suatu minggu setelah itu Baru bisa tidur Itu pas itu Ada tunanganku Lagi nginep disana Soalnya aku bilang Mungkin kepikiran ya Sama ucapanku itu Kalau aku bilang Satu minggu lagi Kalau aku gak Gak bisa sembuh Aku mati gitu bro Jadi pas hari itu Hari Apa ya malam Jumat loh Pasal itu Itu istriku nginep di rumah Aku Liatin istriku Jam 12 Udah tidur bro Aku liat Itu liat Apa liat jam Aku biasanya Kalau jam 1 itu bro Udah gak tunggu berat bro Oh ada timernya lah Ada timernya Jam 1 itu Pasti gak tunggu berat Tapi waktu Aku mau tidur Gak nyampe 10 menit Pasti bangun lagi bro Udah berasa kayak Setiap hari seperti itu Selama sakit itu Nah pas itu Aku ngantuk bro Alah paling ntar lagi Udah bangun gitu bro Udah tidur aku Habis itu bangun aku bro Bangun Ya Allah Kapan aku sembuhnya gitu Istriku udah hilang bro Tidur Iya Tunanganku pas itu kan Mana tunanganku gitu bro Terus udah rame di dapur itu Keledak-keledak gitu Istriku datang Kamu tidur pak gitu Hah? Tidur? Jam berapa sih? Udah jam 5 Alhamdulillah Langsung sujud Aku bro Nangis itu istriku itu bro The power ya Power of Kasih sayang Kamu gak Kamu gak jadi mati Katanya Kalau aku ingat itu bro Aduh itu momen-momen Yang mengharukan gitu Nah habis itu aku Mulai beras dendam lah Jam 8 Ngantuk lagi Tidur lagi bro Langsung bisa ya Langsung bisa bro Baru bangun jam 2 Dan Ya Alhamdulillah Udah normal bro Tidurnya itu Cuman yang gak normal Pas itu Pusingnya masih berasa Ya ya Wajar lah ya Satu bulan Nah pusingnya itu bro Berlaku Hampir satu tahun itu bro Kepalaku terus diikat Pake Apa itu pake Pake baju itu bro Pake baju kaos itu Dikat pake baju kaos itu Nah disana itu Aku mulai berpikiran gini bro Emang bener Kata mertu aku itu Kalau kita itu Apa Ngelakuin hal yang buruk Itu akan juga Berimbas buruk Kepada kita sendiri gitu Nah disana aku Emang benar-benar berhenti bro Berhentinya aku disana Bukan karena dapat hidayah bro Tapi karena emang Gak pernah menang lagi sih gitu Coba menang lagi Pasti balik lagi dong Ya bener-bener Ya enggak sih Baik dong rumus udah Udah enggak lagi Udah enggak lagi Pas itu ya Nah tapi temenmu yang ngajak itu Udah enggak ngajak lagi Udah enggak lagi Udah enggak Nah itu kan Temenku yang itu kan Udah anmarhum Pas itu bro Itu kejadiannya itu Yang pas itu Aku udah dilepas sih Udah-udah Udah sama diri gitu Itu 2017 Pokoknya itu Lama itu Aku bro Prosesnya itu Proses bermainnya itu lama Cuman ada fase-fase aku jadi master Ada fase-fase aku jadi orang Jadi pemain biasa gitu lah Nah itu Pas sakit itu bro Aku masih udah jadi Yang biasa lah Bukan master lagi Cuman masih ada sih Beberapa temen itu Bukan member lagi Pas itu Udah temen ya gitu Soalnya memberku udah banyak Dikeluarin sama aku Nah itu Kamu gak dibawa ke dokter Selama satu bulan Nah itu aku kan Bukannya gak mau dibawa ke dokter Udah sering Sering banget Orang tua aku itu Nawarin ke aku kan Ayo ke dokter aja Ayo ke dukun aja Aku yang milihnya ke dukun bro Ya dari dukun ya Ya udah biasa kan ya Kalau dukun itu Kamu ini pasti kena itu Kena apa Kena jin di pohon kelapa gitu Oh saya gak punya pohon kelapa disana Oh pasti punya pohon mangga ya gitu Iya kayaknya Ya pasti nih pohon mangga itu Besok saya tebang gitu Oh kalau udah ditebang loh Tanya ke dukun lainnya Kamu punya pohon mangga Udah ditebang pak Oh punya pohon pisang Iya ada Oh berarti di pohon pisang Itu kayak seperti itu kan Kalau dukun Jadi akhirnya ya Udah gak punya pohon Saya bilang Dan gak kena apa-apa Jadi bingung dukun itu Kalau ke dukun itu Iya saya kalau ke dukun Sekarang itu saya bilang Saya gak punya pohon disana itu Mau cari alasan apa lagi gitu Itu bercanda ya Pas itu kan Saya udah gak kuat lagi bro Soalnya badan gak bisa dibuat kerja gitu lah Soalnya kalau lepas Ini Kalau lepas ikatan di kepala itu bro Langsung pusing gitu bro Langsung oleng Itu biasanya itu Miringnya ke kiri tuh Miringnya ke kiri kayak Tidur normal ya Tidur normal ya Cuman kepala yang belum normal itu Pas itu Habis itu terpaksa Saya ke dokter kan Gara-gara Ya itu bro Keuangan ini pisuhannya Udah gak kerja lagi kan Gak bisa ngajarin uang gitu Terpaksa ke dokter Habis itu ke dokter Ke dokter salah Pas-pas itu Dokter siapa lupa Namanya itu Apa katanya? Dicek Dicek gitu bro Ternyata katanya itu Kena selaku jepit Di bagian daer ini bro Habis itu Saya akan nanya sama dokternya itu kan Tapi ini Ada obatnya kan dok Tanpa harus disuntik gitu Masih rembo itu sama istriku itu Kenapa gue gak mau disuntik ya? Ano dok Dia takut suntik Oh takut suntik ya? Takut suntik Oh gini Kalau emang takut suntik gitu Gimana dok Ini ada tulisan ini katanya itu Dimana dok Disini Asam kan baca aja Ini peraturannya gitu kan bro Dibaca sama gitu Nah ini Ini di bagian sini Sampian yang kena Iya dok Di bagian itu Saya baca itu Tulisan itu Saya baca Habis itu Udah gitu Udah gimana dok Ternyata aku pas itu disuntik Oh tapi gak kerasa Gak kerasa Dokter canata itu pas itu Pinter ya dokternya Kayak waktu Waktu kecil ya Cuma lihat sana gitu Betul Ya wah gitu Aku ya gini Aku Udah Udah gimana dok Udah disuntik katanya Kapan ini suntik Baru saat Ya mau sakit Sakitnya baru-baru Berasa berakatan Padahal gak kerasa apa sih Gitu Jadi saking takutnya suntik Saya semua hidup Aku suntiknya Cuma pas sunat aja bro Ini tuh gak berani Habis itu normal lagi Habis itu Bertahap sih bro Bertahap ya Bertahap Cuman Habis itu udah mendingan gitu bro Udah mendingan Cuman Gak separah sebelumnya gitu lah Habis itu selang Beberapa bulan Sekitar 5 bulan Itu udah mulai normal sih Dan alhamdulillah Normal lagi seperti sekarang gitu bro Dan itu menjadi pelajaran Paling berharga buat saya tuh bro Soalnya Apa ya Seumur hidup mungkin Aku cuman bisa Bisa lakuin hal itu Satu-satu kali gitu lah Sudah berhenti total Alhamdulillah sudah berhenti total Meskipun mungkin ada Karena ketemu Lagi aja Lagi Ayo main lagi dong Kayak gitu Gimana ya Sempat nyoba sih Sempat nyoba 2020 lalu gitu bro Sebenarnya nyoba Bukan karena keuangan sih bro Cuman penasaran gitu Soalnya dulu itu Manggil arwah Manggil jin Manggil ini Itu Itu gampang banget Sekarang kok gak pernah Jumpain hal kayak gitu Akhirnya Aku nyobain kan Bukan karena angka itu bro Cuman pengen datangin aja gitu Nah iseng-iseng aja gitu Pas nyoba itu Gak ada apa-apa sih Aku kan nanya sama Orang-orang pintar itu bro Disana itu Ada Orang tua yang Apa ya Yang Bisa dibilang saktila gitu Mbak saya sekarang cari Itu cari apa Cari apa ya Pangshit Pangshit Ya apa sih Pangshit Kok sulit gitu Sulit ketemu sama Makhluk-makhluk gaib gitu Ada apa sekarang mbak Jawabnya itu simple Itu karena itu Kayak yang kamu pegang gitu Pas itu aku pegang hati itu Lah Apa hubungannya sama ini mbak Itu Apa dari sinyalnya itu Yang rusak itu Pantesan sekarang itu udah Jarang banget bro Jarang banget Itu biasanya di tempatku itu Itu kan Bapakku itu punya Apa Punya minyak-minyak Itu bro Kayak Minyak-minyak kuat gitu Itu biasanya tiap Malam Jumat manis itu pasti Di son-son kalau orang sini Apanya itu Apa ya Di kasih makan gitu bro Iya Kayak asap gitu Biasanya pasti itu bro Tiap menurut Jumat itu pasti Dateng gitu bro Kayak kelirahan-kelirahan Depan rumah gitu Dari 2017 2016 mungkin ya Udah ga nemuin hal kayak gitu lagi Aku bro Udah nyaris ga pernah Sampai sekarang Ga pernah gitu Makanya 2020 Aku malah penasaran Belum pengen lihat itu Hal-hal gaib itu Seperti apa Lagi gitu Sekarang Ternyata udah Ga ada gitu Apa bener HP ini Biasanya penyebabnya gitu bro Maksudnya HP-nya itu Di apain Itu mungkin dari sinyalnya Mungkin bro ya Sinyal-sinyal biasa Sinyal Iya mungkin ya Kurang-kurang Kurang paham juga bro Soalnya Nunjuknya itu Simba itu Gak pake kode lah Itu mungkin Umur 80-an gitu Ya sisa orang-orang kuno gitu lah Jadi kan Pasti tingkat kesatiannya Lebih daripada kita lah Gitu Jadi seperti itu bro Ya mungkin sedikit Pesan dari aku bro Buat yang belum coba-coba Main judi gitu loh Mending lah Jangan Main gitu lah Karena kemenangan di awal Itu Apa Akan Akan terjadi rusaknya Di akhir gitu loh bro Jadi jangan sampai Coba-coba Gitu Karena apa yang Kita perbuat Baik buruknya Yang kita perbuat Itu akan berimbas Kepada kita sendiri gitu Ada konsekuensinya Kita Berbuat baik Kita akan mendapatkan Kebaikan itu sendiri Begitupun sebaliknya Ketika kita Berbuat buruk Kita akan mendapatkan Keburukan itu sendiri Dan itu Terjadi secara Instan Dan aku Sudah membutihkannya Sendiri gitu Jadi seperti itu Ada Perbuatan Ada dampaknya juga ya Dan itu Pasti dilalui Nah Benar Benar Cepat atau lambat Ya kan Nah iya Benar Dan sekarang sudah 2021 Eh 2022 Sudah Alhamdulillah bro Sekarang udah Kembali ke jalan yang lurus Gimana Apa dampaknya ya Dampak dari aku sendiri bro Sangat jauh berbeda Perubahannya gitu Lebih berokah kah Alhamdulillah Dalam segi batin Dalam segi keuangan Alhamdulillah Sudah mulai stabil gitu bro Soalnya dari 2017 Lalu Aku itu Sudah punya utang Gara-gara Itu bro Gara-gara Ya hasil togel itu kan Sampai berapa dulu? Apa ya bro? Penghasilan dulu waktu itu Penghasilan dulu itu Minimal Terbesar itu Satu hari itu Hampir 15 juta Satu hari itu Terbesar itu bro Minimal 400 ribu Minimalnya itu bro Dulu itu Cuman Uang itu kemana gitu Oh Gak merokah lah ya Gak merokah bro Bahkan tabungan aja itu Aku gak punya bro Waktu aku berhenti itu kan Waktu aku berhenti total Itu masih ada sisa Tabungan Bukan tabungan sih Sisa dari itu Dari main-main Main judinya itu Sekitar 30 juta Nah uang 30 juta itu Aku jadiin bisnis Buka rental Rental PlayStation Pas itu Itu rusak bro Hancur Hancur Sisa separuh Modalku pas itu Nah sisa separuh Ditawarin temen Main investasi-investasi Yang gitu bro Tanem-tanem duit gitu kan Habis itu ya Beneranya kabur Hilang bro Udah itu aku masih ngutang juga Sama temenku itu Ya akhirnya Udah uangku hilang bro Aku masih punya utang Baru 2021 kemarin nih Utangku lunas bro Lunas ya Setelah berhenti gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan sekarang Alhamdulillah Udah mulai stabil Malah kalau berbicara Masalah penghasilan bro Penghasilanku ya Gak lebih dari 3 juta per bulan Sedangkan Apa itu Dibanding dulu gitu ya Banding dulu Penghasilanku mungkin Satu bulannya lebih di 50 juta Tapi gak Gak punya tabungan Satu rupiah pun Malah adanya minus gitu Minus ya Kalau sekarang masih ada Walaupun cuman dikit-dikit gitu loh bro Lebih barokah gitu lah Dan yang paling utama itu Di hati lebih tenang Iya ya betul Memang Jangan coba-coba ya Buat yang nonton ini juga Bisa jadi pembelajaran banget ya Terus tanggapannya istri Gimana setelah melihat perubahannya Kamu yang dulu sama yang sekarang Maksudnya pas waktu obrol-obrolan berdua gitu Istriku malah mikirnya gini Aku gak nyangka pak Kalau kamu itu Benar-benar bisa berhenti Ya Gimana ya Sebenarnya yang Buat aku berhenti itu Karena faktor keadaan Coba dulu itu Aku coba menang lagi Aku balik lagi gitu Tetap kembali seperti itu Cuman sekarang apa ya Karena aku Ya Alhamdulillah udah punya anak dua ya kan bro ya Mikirnya itu ke anak bro Mikirnya ke anak itu Aku gak mungkin kasih makan anakku Pakai uang haram gitu Sebenarnya kalau berbicara uang haram itu Gak ada ceritanya uang haram bro Semuanya halal gitu Cuman Caranya aja yang haram gitu kan Cuman ya kembali lagi Dulu aku berbuat Mendapatkan uang dengan cara yang Haram Dengan cara yang buruk gitu lah bro Dan hasilnya berimpas buruk Kepada saya gitu Takutnya nanti Saya mencari uang dengan cara yang buruk lagi Impasnya malah ke Anak istriku Nah gitu bro Itu yang menjadi pikiran utamaku Yang Yang menjadikan aku benar-benar berhenti gitu lah Jadi seperti itu gitu Ada hikmah yang Dipetik dari itu lah bro Ya semoga Semakin Baik Baik lah ya ke depannya Amin 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 Mungkin sudah memang jalannya Ketika Seseorang ada niat untuk berhenti Dan mau coba seperti gimana pun Cara-cara Berbagai cara ya Kayak gitu Kalau sudah memang sudah jalannya Mungkin Ya itu gak bisa ya kan Berbagai cara kayak gitu Ya emang apa Sedikit banyak itu kan pasti Ada pengaruhnya dari istrinya Kamu sendiri ya kan Dengan perasaan dia tuh Tetap sabar ke kamu Sebenarnya dia gak setuju Pasti dia gak setuju Mungkin cuma caranya Maksudnya pintar gitu lah istrinya Mungkin Bisa ucapan terima kasih Buat istri yang sudah Setia yang nemunin kamu Dari yang dulu banget Yang bobro Sampai sekarang yang sudah Alhamdulillah Kamu udah berubah gitu Ya mungkin hampir semua orang Kalau lihat kamu tuh Tak parah tajung kok Kayak gitu sih kan Saya pikir istri saya tuh Wanita paling sabar Di dunia ya gitu Soalnya kesalahan saya tuh dulu Bukan cuma itu Saya juga Nakal sama perempuan dulu kan Ya wajarlah Namanya juga cowok Masih muda juga ya Berpikirnya gak panjang Pokoknya saya itu Kalau kata orang muda itu Salbut gitu lah Udah Suka mainan cewek Masih main judi gitu kan Itu aku cuma bilang Aku melihat masa depanmu Gak seburuk gini kok Dia tetap optimis ya Iya 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 Meskipun aku pribadi Malah mikirnya gini Gimana aku mau berubah Kondisi aku kayak gini Aku menikmatin dengan Dengan kehidupatku yang sekarang Seperti ini gitu Cuman istriku tetap aja Positive thinking gitu Ujung-ujungnya kamu gak Gak seperti ini Kamu pastiin bukan jalan Aku sampai gini Aku pernah sih Punya mikiran itu Pengen berhenti Cuman gak bisa Karena Buatku itu Udah jalan hidupku sendiri lah gitu Seperti itu gitu Cuman istriku itu selalu bilang Kamu gak usah Apa ya Gak usah mencoba Nanti kamu pasti balik sendiri gitu Dan istriku yang terus menjadi Motivasi buat aku itu Dari dulu itu Pulangnya sabar Sabar-sabar banget Terima kasih sayang ya Iya Nonton dong Oke berarti memang Karena basicnya dulu Aku kenal kamu Anak baik ya Anak baik Kenal aku dari dulu ya Dari waktu SD aku kan Paling baik disana dulu ya Memang dulu suka main Itu apa Kartu Ya jadi kecil lah Bisa jadi anak-anak Pelajaran awal untuk menjadi Selangjudi Tapi ya Semua kembali Ya itu ya Apa ya Kalau memang orang baik Basicnya ya Karena mungkin faktor lingkungan Bukan dari basic kita Orang yang buruk Kita memang terlahir orang baik Tapi karena faktor lingkungan Kalau kita ada perubahan Atau mungkin ada niat Bisa jadi kembali Kalau menjadi orang baik lagi Alhamdulillah ya Yang namanya Hidayah itu tergantung kita Kitanya mau menerima Atau enggak sih Kan gitu Kalau kitanya enggak Bisa menerima hidayah itu Enggak akan pernah Ada perubahan Ya kan Dan terbukti Mas Mendy-nya sendiri Mau gitu Untuk berubah Tapi sudah dihapus ya Otak-otak teman-teman Udah-utak teman-teman Dulu udah ya Bahkan website-nya aja Udah Udah di-blokir Coba Coba kalau enggak di-blokir Mungkin aku masih Berkunjung ke sana Oke Makasih Sudah sharing Mengalamannya Masa lalu Yang bisa dibilang Ini masuk unik Tapi bisa jadi Pembelajaran banget Semoga bisa Lebih baik ke depan Dan bisa jadi Keluarga harmonis Dan sekarang Alhamdulillah Dengan keadaan yang stabil Bisa Mengangkat Keluarga Alhamdulillah Oke terima kasih Sudah hadir di studio kita Kali ini Semoga Terus bahagia Amin Buat sobat Tv yang nonton Terima kasih Dan jika ingin bercerita Seperti Brovendry Bisa nanti kita Taruh Email kita Yang ingin Bercerita seperti Kayak Brovendry ini Dan terima kasih Sudah nonton See you in the next video Wassalamualaikum Wr Wb